... Menhan Prabowo Subianto berharap besar terkait dua alutsista ini, yaitu KRI Golok 688 dan Tankbot Antasena. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampaknya sangat bersemangat dan serius jika berbicara soal pertahanan dalam negeri. Dikutip dari salah satu media, selasa tanggal 7 September 2021, Prabowo Subianto dikabarkan mengunjungi PT Lundin, yaitu sebuah perusahaan pembuat alutsista dalam negeri yang berlokasi di Banyuwangi. Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo Subianto meninjau KRI Golok 688 dan Tankbot Antasena. Seperti yang diketahui, baik KRI Golok 688 dan Tankbot Antasena adalah kapal cepat rudal KCR Trimaran buatan PT Lundin. Dikabarkan, Prabowo Subianto sangat berharap dengan adanya KRI Golok 688 dan Tankbot Antasena ini. Beliau berharap industri perkapalan dalam negeri dapat terus dikembangkan. Bahkan, beliau berharap industri perkapalan dalam negeri bisa bersaing dengan produk-produk industri pertahanan luar negeri. Untuk spesifikasi, keduanya memang tidak bisa diragukan. KRI Golok 688 adalah kapal yang terbuat dari bahan komposit yang lebih ringan. Namun, kapal perang ini memiliki kekuatan yang tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik. Panjang kapal ini adalah 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi dari draftnya 18,7 meter, dan bobotnya 53,1 ton. Untuk kecepatan maksimumnya adalah 28 knots, sementara kecepatan jelajahnya 16 knots. Selain itu, ia dipersenjatai oleh meriam 30 mm, senapan 12,7 mm, dan mampu memuat 25 ABK. Terkait dari Tankbot Antasena juga tak kalah menarik dan mencuri perhatian publik. Tankbot Antasena adalah KCR yang terbuat dari karbon komposit sehingga ia memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat dari baja. Meskipun begitu, ia bisa bergerak cepat dan mampu menghancurkan musuh dalam beberapa meter. Terkait Tankbot Antasena ini ternyata ada hal yang istimewa. Ada harapan baru dengan adanya Tankbot Antasena buatan PT Lundin ini. Indonesia yang memiliki banyak rawa, laut, sungai, dan pantai memang membutuhkan armada Tankbot sekelas Antasena. Tankbot Antasena ini sangat berguna untuk patroli wilayah di Indonesia. Dibekali dengan meriam, Tankbot Antasena mudah menggasak para intruder yang mencoba mengganggu keamanan Indonesia. Dikutip dari salah satu media, Antasena merupakan proyek bersama PT Pindad dan PT Lundin Industry Invest. Diharapkan Tankbot Antasena bisa segera masuk ke dalam jajaran alutsista TNI. Antasena mempunyai panjang 18,7 meter dan lebar 7,5 meter. Ia ditenagai dengan dua mesin waterjet MJP450 yang bisa menyemburkan 1.200 HP. Dengan dua mesin tersebut Antasena mampu melaju secepat 40 knot untuk menjelajahi jarak sejauh 400 nautical mil. Sebagai unsur penindak, Tankbot Antasena mempunyai remote control weapon system yang berguna mengoperasikan kubah senjata meriam kaliber 30 mm. Ditambah dengan senapan mesin 12,7 mm membuat Antasena menjadi wahana pas kontra pembajakan dan terorisme di laut. Jarak tembak kaliber 30 mm Antasena cukup jauh, yakni mencapai 5 km sehingga ia tak perlu terlalu dekat ketika hendak menghajar sasaran. Sistem kapal dan navigasi Tankbot Antasena terdiri dari dua stasiun Wehdis, satu stasiun radar, satu stasiun koning, dua GPS dan AIS serta memiliki stasiun cuaca, kompas dan navigasi autopilot terintegrasi ke waterjet, mesin, sefran, kamera CMI dan lemur RWS. Kecepatan Antasena juga berbanding dengan material lambung yang mendukung daya tahan Tankbot tersebut. Yang lebih membanggakan lagi dari Tankbot Antasena ini ia murni buatan Indonesia. Demikian yang dapat kami ulas kali ini, salam Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton!